Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama saya Rakamu Leon Putra Dalam kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan video pembelajaran Pada kompetensi keahlian otomotif teknik kendaraan ringan Tentang sistem rem tromol pada unit mobil Ada pun tujuan video pembelajaran ini Yaitu untuk memberikan informasi dan pengetahuan Serta pendampingan praktik Bagi para peserta didik, pelatihan, dan kursus Harapan saya semoga video ini dapat memberikan informasi dan manfaat Serta peningkatan kompetensi di bidang otomotif Khususnya teknik kendaraan ringan Untuk lebih jelasnya Saya akan langsung memperlihatkan pelaksanaan pekerjaan Memperbaiki sistem rem tromol pada unit mobil Peralatan yang digunakan untuk perbaikan sistem rem adalah sebagai berikut Satu unit mobil Tool caddy Kain lap atau majun Air gun Tool box satu set Satu set kunci ten dan kunci shock Sikmat atau jangka sorong Kunci nepel Minyak rem Dongkrak buaya dan deksten Manual book sesuai dengan kendaraan Perlengkapan keselamatan kerja adalah sebagai berikut Fender cover Grill cover Steering cover Seat cover Sepatu safety Wear pack Sarung tangan Dan masker Berikut ini adalah pemeriksaan kondisi awal kendaraan Periksa nyala lampu pada panel dashboard Periksa nyala lampu sein dan lampu hazard Periksa nyala lampu rem Periksa nyala lampu kepala Periksa kerja sistem klakson Periksa fuel meter indikator Periksa lampu check engine Periksa parking light indikator Periksa lampu indikator pengisian baterai Periksa injakan pedal rem Periksa kondisi tekanan ban Periksa keausan ban Periksa kerja suspensi roda depan Periksa kondisi jumlah dan kualitas minyak rem pada tabung reservoir master cylinder Langkah pemeriksaan dan penyetelan tinggi bebas pedal rem Yang pertama Yang pertama Buka karpet dan periksa tinggi pedal rem Lakukan penyetelan jika tidak sesuai spesifikasi Spesifikasi berdasarkan manual book dari masing-masing kendaraan Yang kedua Periksa pedal rem dari bengkok Langkah pemeriksaan dan penyetelan switch lampu rem Periksa celah switch antara pedal rem dan bodi lampu rem Celah harus sesuai spesifikasi berdasarkan manual book Celah distel secara otomatis sesuai spesifikasi saat dipasang kembali Jika celah tidak optimal, ganti switch dengan yang baru Langkah pemeriksaan ayunan pedal rem Buka karpet dan hidupkan mesin Tekan pedal beberapa kali Periksa play pedal harus sesuai spesifikasi antara 1 sampai 6 mm Jika tidak sesuai spesifikasi, periksa switch lampu rem untuk posisi pemasangan dan style jika perlu Periksa juga baut pedal shaft dan pemasangan master cylinder pin dari kondisi kendur dan ganti jika rusak Langkah pemeriksaan kebocoran selang minyak rem Periksa selang minyak rem dari kerusakan, retak, bocor, dan karat Periksa pipa dari kerusakan, retak, bengkok, dan karat Jika terjadi kerusakan, maka harus diganti Periksa master cylinder dan tangki reservoir dari retak, rusak, dan bocor Pemeriksaan kerja booster rem Hidupkan mesin, kemudian matikan mesin setelah 1 hingga 2 menit Tekan pedal rem beberapa kali dengan beban yang sama pada pengreman normal dan perhatikan travel pedal Jika travel pedal tidak berubah, maka tidak terjadi kerapatan udara atau tidak ada udara dalam saluran rem Pemeriksaan kerja rem tangan atau rem parkir Tahan bagian tengah rem tangan dan tarik ke atas Kemudian, hitung jumlah klik saat ditarik penuh ke atas Jumlah klik harus di antara 5 sampai 7 Melepas dan membongkar mekanisme rem trommel Pastikan kendaraan berada pada posisi area kerja atau stall area Kemudian gunakan rem tangan untuk mengondorkan baut roda agar tertahan Posisikan dongkrak buaya pada posisi yang tepat berada di bawah rumah gardan Lalu, angkat kendaraan Pasangkan jack stand sebagai pengaman Dan kemudian lepas baut roda belakang Kemudian lepas roda belakang Lepas tuas rem tangan Lepas trommel rem Dan tarik keluar trommel rem menggunakan baut 8 Ketika trommel dilepas Periksa wheel cylinder dari kebocoran dan perbaiki Periksa kebersihan trommel Bersihkan menggunakan air gun jika terdapat kotoran pada trommel Periksa keausan dengan mengukur diameter bagian dalam trommel Ukuran spesifikasi trommel dapat dilihat di bagian dalam trommel Jika sudah melewati batas spesifikasi Maka dilakukan penggantian trommel Saat trommel dilepas Bersihkan seluruhnya dan periksa dari kondisi retak, gores, atau bergelombang Trommel yang retak, gores, atau bergelombang Tidak aman untuk digunakan Maka sebaiknya dilakukan penggantian Pemeriksaan ketebalan kanvas rem atau break shoe Periksa ketebalan kanvas rem atau break shoe Apakah sudah mengalami keausan? Ketika keausan kampas melebihi limit Ganti break shoe atau kanvas rem Jika salah satu kampas melebihi limit Semua kampas rem harus diganti secara bersamaan Periksa wheel cylinder dari kebocoran Periksa gerakan break shoe pada shoe rim Jika ada kerusakan, perbaiki, atau ganti Pemeriksaan ratchet dan shoe return spring Periksa fungsi ratchet adjuster dan adjuster actuator Dari aus dan rusak Jika rusak, perbaiki, atau ganti Periksa shoe return spring Strat shoe return spring Dan shoe hold down spring dari rusak Karat dan lemah Jika ada kerusakan, maka lakukan penggantian Pemeriksaan silinder roda Lepas baut wheel cylinder Lepas pipa rem dari wheel cylinder Periksa komponen wheel cylinder Dari aus, retak, karat, atau rusak Pemeriksaan diameter luar rem tromol Atau break shoe Periksa diameter luar break shoe Jika tidak sesuai spesifikasi Yaitu harus lebih kecil daripada Diameter luar rem tromol Lakukan penyetelan dengan memutar adjuster Setelah dilakukan penyetelan Pasang kembali rem tromol Lalu Periksa apakah tromol tidak bergesekan Dan pengereman bekerja dengan normal Langkah membeliding minyak rem Beliding minyak rem dibutuhkan 2 orang 1 orang bertugas berada di dalam mobil Untuk menginjak pedal rem 1 orang berada di luar Untuk membeliding minyak rem Pemeriksaan rem belakang setelah terpasang Pasang ban Dan periksa putarannya Jika putarannya berat Periksa hal-hal berikut Yang pertama Baring roda Yang kedua Kerataan Drum brake Atau rem tromol Tromol yang tidak rata Menyebabkan putaran berat Karena menempel dengan kampas Tips dan trik Sebelum melakukan pekerjaan Ada baiknya untuk terlebih dahulu Melakukan diagnosa awal Mulai dari pemeriksaan secara visual Maupun dengan melakukan pengamatan kerja sistem rem Dengan melakukan diagnosa awal Dan pengamatan kerja sistem rem Barulah dapat melakukan tindakan Untuk melakukan pemeriksaan Maupun perbaikan Terhadap komponen sistem rem Apakah masih layak Atau tidak untuk digunakan Dan yang lebih utama Tetap mengikuti prosedur keselamatan kerja Dan selalu berpedoman Pada buku manual book Agar pengukuran Dan langkah pengerjaan Berjalan dengan baik dan lancar Demikian video pembelajaran Tentang sistem rem tromol Semoga bermanfaat Bagi teman-teman semua Sampai jumpa di video berikutnya Tetap semangat Jaga kesehatan Dan salam kompeten Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!